Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Astro Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sering lagi tentang cara mengatasi WP laptop yang hilang jadi tidak bisa apa tidak bisa mendeteksi sinyal WP gitu ya ya caranya gampang banget teman-teman silahkan disimak videonya ya sehariannya khusus Windows 10 nah contohnya seperti ini teman-teman WP nya tidak ada ya Hai jadi cuma ada mode pesawat aja ya koneksi WP nya tidak ada nah ini gampang banget teman-teman caranya sangat mudah teman-teman simak dan ikuti videonya ya Oke lah teman-teman langsung saja kita lanjut ke cara mengatasinya nah di explorer ini klik kanan di diskisi silahkan pilih manage dan pilih device manager kita akan menginstall driver internetnya kan tadinya tadinya ini kayak gini nih teman-teman klik tanda panah yang kecil nah disini silahkan cari tulisan 802 ya jika tidak ada tulisan 802 maka cari tulisan Qualcomm Atheros ya Nah ini caranya kita hanya menginstall nya saja caranya tinggal diklik kanan maka pilih uninstall device seperti ini nah tinggal dian install ya ya kayak gitu setelah ini silakan di close dan nah ini belum bisa ya karena harus di di restart ya cara ini tuh harus di restart silakan restart laptopnya nah ini lagi di resta ya teman-temannya jadi ditunggu saja untuk hasilnya Apakah bisa mengatasi ataukah masih masih sama masalahnya ya Hai mulai kita lihat jangan kemana-mana tetap disini nah ini sudah kita restart teman-temannya laptopnya yang dan sekarang kita coba klik ikon WP nya ya Tadah nah teman-teman ini pakai cara pertama ternyata berhasil ya khusus Windows 10 ketika driver dan install dia akan menginstall driver otomatis driver yang bawaannya ya jadi silakan teman-teman coba pakai cara pertama dulu jika pakai cara pertama belum menyelesaikan masalah teman-teman pakai cara kedua ini ya Nah di sini silakan teman-teman download software 3d chipnetnya Hai eh bagaimana downloadnya kan WP nya rusak misalkan teman-teman bisa download pakai HP Android dulu yang penting caranya seperti ini ya Hai nah caranya disini tulis aja 3d 3dp chip nah ini ya teman-teman download di handphone terlebih dahulu ya nanti kirim lewat Bluetooth gitu nah pilih ini ya pilih 3d digit net nah silakan pilih untuk Windows 7 Windows 8 dan Windows 10 nah yang sebelahnya yang ini ya pilih yang ini nah proses download sedang berlangsung ini ukurannya 100 MB ya 100 MB silahkan di downloadnya di download tuh di Android terus pakai kabel data copy ke laptopnya ya baru di dijalankan pasti masalahnya 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 teratasi Oh iya teman-teman teman-teman harus tahu bahwa dari tadi dari tadi kita itu ada yang ada yang memperhatikan ya Hai ada yang memperhatikan ya nih siapa yang memperhatikan nah yang ini nih dia ngeliatin kita dari tadi ya enggak tahu dia hehehe silahkan di close aja teman-teman nah ketika sudah di download Hai nah dan ini posisi tidak konek internet ya silahkan teman-teman jalankan aplikasi yang tadi di download Nah tinggal di double-click saja atau run administrator bebas ya Hai Nah tunggu sebentar nanti akan ada loading loading kurang lebih 5 menit sampai 7 menit lah cuma saya percepat saja gar durasinya tidak panjang Terima kasih. Terima kasih. Kita akan langsung menginstall drapernya. Jadi ini draper yang sudah disiapkan oleh 3DP chip ini ya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet mencari draper yang cocok. Ini sudah disiapkan. Jadi teman-teman yang pengguna laptop harus punya ini ya. Jadi antisipasi ketika WP kita bermasalah. Nah, langsung kita coba ya. Nah, langsung bisa teman-teman pakai cara yang kedua ini. Teman-teman bisa coba ya. Jangan takut salah ya. Jangan takut mencoba. Jadi kalau misalkan belum paham apa yang saya jelaskan. Ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya akan pandu sebisa mungkin. Oke, tuturnya cukup sampai disini. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Jangan lupa like kalau bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channelnya ya. Agar channelnya bisa berkembang dan lebih kreatif lagi dalam berbagi ilmu pengetahuan masalah laptop dan komputer. Terima kasih sudah menonton.